Hi everyone, hari ini aku mau bikin taman sendiri di rumah aku bareng sama rumah aku. For your information, luas tanah taman di rumah aku ini 2,5 meter dikali 3 meter. Terus, beberapa tanaman yang kita butuhin untuk bikin taman itu ada ini, tanaman ijo ini atau sering disebut spider plant. Kita butuh sekitar 9 buah pot atau 9 tanaman. Tanaman kedua ini namanya bunga knop, kita pakai 3 warna yaitu putih, pink, sama ungu. Kita disini butuh 8 pohon. Selanjutnya, ini namanya tanaman adam hawa atau sering disebut oyster plant. Disini kita butuh 5 tanaman. Next, ini ada bunga, kecil-kecil aku gak tau apa namanya, tapi disini kita bakal pakai 4 buah tanaman. Tanaman selanjutnya, ini aku gak tau namanya apa, pokoknya warnanya ungu dicampur sama merah tua. Ini butuh 6 tanaman. Nah, tanaman yang ini tuh gede, aku jadi bingung mau nge-shootnya gimana. Pokoknya nama tanaman ini tuh helikonia atau sejenis pisang-pisangan gitu. Daunnya kayak gini, terus ini tuh ada bunganya, cantik banget sih ini bunganya. Tanaman selanjutnya, ini ada sansifera atau lidah mertua, kita pakai ini satu aja soalnya untuk menuhi space di tanah. Lalu kita juga butuh batu hias gede-gede kayak gini, kita butuh 2 karung. Lalu yang pasti kita juga butuh pupuk kandang, ini kita beli 3 sak kayak gini, 3 karung kecil-kecil kayak gini. Nanti dicampur sama media tanam. Media tanamnya sendiri, ini disini kita butuh 12 karung gede kayak gini. Soalnya emang butuh banyak, karena kita bakal numpuk tanahnya itu di atas tanah yang udah disediain di taman. Next, aku gak tau ini jenis tanaman apa, yang pasti bentuknya tuh lucu, merah, keriting-keriting gitu. Nah, untuk tanaman yang ini, kita butuh 5 pohon. Selanjutnya, ini ada pohon yang aku juga gak tau, kayak brokoli sih bentuknya. Nah, ini kita butuh 2. Ini ada 2 pohon. Tanaman selanjutnya, ini tuh kalau gak salah namanya bunga krokot. Orang-orang sering nyebutnya bunga krokot. Ini ada macam-macam warna, ada kuning sama oranye sih yang kita beli. Dan tanaman terakhir yang kita beli tuh ini, gak tau juga namanya apa, pokoknya warnanya hijau sama putih, terus keriting gitu. Ini kita beli 3 pohon. Jadi ini adalah keadaan before, dari sisi samping, terus dari sisi depan. Bentuknya tuh kayak gini, sebelum dibikin taman. Terus, ini nanti bakal dikasih batu alam yang tadi udah dibeli, yang udah 2 karung. Lalu ini ada tanaman cocor bebek. Ini koleksi sendiri, terus nanti bakal dibindah ke tanah. Tanaman Adam Hawa-nya itu ditanam memutari pot ini ya. Next, ini penempatan bunga cocor bebek. Jadi, cocor bebeknya itu dibikin sederet. Ada kurang lebih 3 warna ya. Merah, terus ada yang ungu sama yang kuning. Kalau yang ini, barisan bunga knop. Ini juga kita susunnya itu sederet. Jadi, 8 tanaman itu sederet. Sekarang aku mau ngasih tau gimana caranya nanam bunga ini di dalam tanah. Jadi, ini udah dibuka dari polybag, terus dihilangin sekam-sekamnya. Abis itu, nah digali, terus tinggal ditanam deh akarnya. Terus ini adalah look dari atas yang tadi udah kita tanam-tanam. Yang pertama kali tadi tuh namanya bunga amarilis ya. Lanjut di hari kedua pembuatan taman. Hari ini masih sama, mindahin beberapa tanaman ke tanah. Sekarang aku memindah pohon palam ini ke dalam pot panjang ini. Nah, setelah aku repotting, dia tuh ditanam sepot panjang ini. Karena akarnya tuh bakal kemana-mana kalau misalnya gak di dalam pot. Habis itu ditumpuk tanah-tanah. Ini dituang satu karung ini. Terus nanti tanahnya itu bakal dipadetin kayak gini. Supaya tanahnya tuh padet, terus nanti bisa dikasih tanaman. Seperti itu. Nah, tanahnya harus padet kayak gini ya guys. Kalatea Multicolor ini. Jadi, kalatea ini tuh awalnya kecil, terus lama-lama gede. Dan akhirnya aku memutuskan untuk dipindah ke tanah supaya lebih subur. Ini adalah proses mengeluarkan tanaman dari polybag. Terus kalian bisa lihat, ini tuh isinya cuma sekam doang. Tanahnya tuh cuma dikit. Tanaman keriting-keriting tadi itu ditanam disini ya. Segaris kayak gini. Terus ini aku mau ngebuka si oyster plant ini. Spider plant atau apalah itu. Kayak gini. Ini hampir sama kayak tadi ya. Isinya kebanyakan sekam gitu. Terus ditanam disini. Mamah aku lagi gali tanah untuk si Heliconia ini. Si pisang-pisangan ini. Dia ditaruh di dalam pot. Terus si keriting-keriting merah ini bakal ditaruh segaris kayak gini. Hari ketiga. Hari ini mau nambahin beberapa tanaman kayak Calatea Lansivola ini. Terus ini ditambahin Heliconia. Nggak jadi Calatea Lutea. Heliconia ini. Anak-anak kecil-kecil ini. Aku dapet dari Heliconia Indukan. Yang aku taruh di pot itu. Pot putih. Jadi dia udah bertunas. Terus tunasnya yang tadi ada di dalam tanah itu. Sekarang mamah lagi menggali lagi. Ini bakal ditanam si tanaman lucu ini ya. Ijo sama putih keriting-keriting ini. Dia akan bentuk satu garis kayak gini akhirnya. Nah tadi itu adalah proses bikin taman secara singkat. Untuk resultnya jangan lupa untuk nonton di part 2-nya. Jadi pastiin kalian udah subscribe channel aku. Jangan lupa untuk di-like. Terus kalau ada beberapa pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. And see you in another video. Sub indo by broth3rmax